Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yurabbil alamin. Wabihin nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibinna wa qudwatin muhammadin wa ala alihi wa sahabihi jema'inna amma ba'd. Kita melanjutkan lagi pertemuan di pembahasan Al-Muqaddim Al-Hadramiyyah. Kata Al-Imam Abdullah Ba'fadal Al-Hadramiyyah. Semoga Allah warahmatullahi wabarakatuh yang wafat tahun 1918 Hijri ya. Dan tidak mengapa, tidak membahayakan. Artinya tidak membuat air kehilangan status. Sebagai media bersuci, airnya masih tohur, suci nan mensucikan, masih sahan tegudu. Walaya durru, tidak mengapa, tidak membahayakan. Tagoy yurun yasirun. Perubahan yang sedikit. Layam na'os malmai. Apa patokannya sedikit? Ini yang tidak sampai membuat air tersebut. Tidak lagi bisa disebut air. Jadi kalau ada air. Misalnya kita kasih. Kopi gitu ya. Sedikit sekali. Airnya masih bisa tersebut air. Ya masa, maka masih bisa wudhu dengan air tersebut. Jadi kalau satu sendok teh misalnya satu sendok. Makan. Ya itu nanti. Jadi udah bukan air lagi. Bukan air biasa. Tapi jadi kopi. Maka itu yadur. Itu membuat air tersebut kehilangan. Tahu riyahnya. Kekuatan untuk mensucikan. Ini masih suci kan. Kopi suci. Tidak najis. Tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa untuk wudhu atau membersihkan najis. Jadi kalau tahu yurunnya yasir. Perubahan yang sedikit. Tidak mengapa. Dalilnya hadith. Rewat Imam Al-Bayhaqi. Bahwa Nabi SAW. Bersuci. Min qos'atin fiha atharu ajin. Nabi pernah. Ya. Dalam satu riwat. Iqtas salah. Riwat lain. Tawad doa. Ya. Bisa dua-duanya. Nabi pernah mandi junub. Akramakumullah. Mandi besar. Dengan air. Dari bejana yang disitu ada bekas ajin. Bekas tepung. Ya. Coba teman-teman. Bayangin kadang. Suka. Kita juga. Habis. Ketika nyuci piring. Misalnya kan suka melihat ada. Bekas-bekas sedikit di piring. Nah kalau seandainya air ditaruh disitu. Ya. Kan airnya masih kita sebut air. Kita tidak sebut dia air tepung. Enggak air biasa aja. Tapi. Tapi. Memang tidak begitu bersih. Nah itulah. Tawad doa yurunnya yasir gak apa-apa. Selama masih bisa disebut air. Walaya duru. Kata beliau lagi. Tawad yurun bimuk thin. Begitu juga. Tidak mengapa. Kalau airnya berubah warna. Jadi. Keruh misalnya. Karena muks. Lamanya dia. Tertahan di satu tempat. Lamanya air menggenang di satu tempat. Jadi. Air ketika lama menggenang. Tidak mengalir. Di satu tempat. Meskipun bersih tempatnya. Itu bisa saja mengeruh. Mungkin faktor udara. Terus jenisnya. Maka ini gak apa-apa. Karena sulit. Dihindari. Ya. Dan air-air. Begitu. Apalagi. Watu robin. Berubahnya. Karena tanah. Itu sering kita jumpai ya. Sungai. Coklatan airnya. Apakah bisa berwutu dengan air di sungai tersebut. Tidak mengapa. Karena berubahnya. Akibat. Turob. Akibat tanah. Bahkan. Para ulama katakan. Andai. Tanah sengaja dilempar. Ke satu air. Ada air satu becana. Tanah sengaja dilempar. Maka tidak mengapa. Demikian. Karena. Tanah. Kata para ulama syafi'i ya. Dia. Sama dengan air dalam tohuri ya. Dalam statusnya sebagai. Media ber. Media bersuci. Ini bukan berarti kita katakan bahwa. Tayamu menghilangkan hadas. Enggak. Tapi demikianlah. Kata. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Li'annahu iwafiqul ma'afi'tuhuri ya. Lebih-lebih lagi memang tanah ada air tuh ya. Dua lain sulit dipisahkan. Gimana. Kita ngambil air ya dari tanah. Bercampur dengan tanah. Wajar sekali. Demikian. Watuhlubin. Begitu juga. Kalau berubahnya dengan. Lumut. Ya. Tuhlub itu lumut. Boleh dibaca Tuhlub. Boleh Tuhlub. Hanya bedanya kalau. Lumut dengan tanah. Bidanya. Kalau lumut itu. Tidak membahayakannya. Tidak mengapanya. Kalau. Memang lumutnya ada di tempat tersebut. Ada di sungai. Ada di kamar mandi. Di bak. Misalnya. Teruh. Karena. Lumut. Maka tidak mengapah. Masih bisa dipakai berudu. Meskipun airnya sedikit kehijauan. Misalnya. Tapi bedanya dengan tanah. Adalah. Kalau tanah kan tadi. Bila tanah sengaja dilempar. Ke air itu. Tidak masalah bahkan. Tapi kalau. Kita kumpulin lumut yang banyak. Kemudian kita taruh di air. Sampai air jadi hijau. Ya. Lumutnya dari. Bukan dari dalam air. Tersebut. Air itu bahaya. Itu apa. Baru. Mengbuat air tadi. Jadi. Tidak mencucikan lagi. Meskipun masih suci. Wama fi makorrihi. Wama marrihi. Dan juga. Tidak mengapa. Perubahan. Akibat apa. Akibat apa yang di makornya. Tempat air tersebut. Tergenang. Menggenang. Atau. Mama rihi. Tempat air tersebut. Mengalir. Jadi bisa saja air. Mengenang satu tempat. Berubah karena. Apa yang ada di tempat tersebut. Misal mungkin. Batuan alam. Para ulama contohkan. Seperti. Nurah. Ya. Lime mortar. Sejenis. Pasir alam. Atau. Zirnik. Arsenik. Semacam batu alam juga. Ini tidak mengapa. Karena. Sulit. Jadi. Dihindari. Ada di tempat. Mengenangnya air. Atau di tempat mengalirnya air. Kata. Al-Imam. Abdul. Bafadul lagi. Walabi mujawirin. Ka'udin. Waduhnin. Juga. Tidak mengapa. Kalau perubahan air tersebut. Akibat mujawir. Mujawir. Ini suatu yang. Masuk ke dalam air. Tetapi tidak sampai mencampurinya. Mujawir. Artinya yang bersebelahan. Kita boleh bilang. Dia suatu yang. Masuk dalam air. Tapi tidak mencampuri air. Pembedaannya. Kata. Al-Imam. Ibn Hajar. Allah Hitami. Yaitu yang. Kalau mujawir. Kita bisa angkat. Kita bisa pisahkan air. Mudah. Ditambah lagi penjelasan. Al-Imam. Syamsuddin Ar-Romli. Kita. Bisa. Melihat. Ini air. Dan itu. Mujawir. Ada pun kalau muhalid. Yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Itu muhalid. Itu. Susah dipisahkan. Ya. Dan juga. Ketika dilihat. Kita. Sulit membedakan. Ini air. Ini. Muhalid. Seperti tanah. Misalnya tadi. Muhalid. Ya. Zafaron. Masuk dalam air. Kunyit ya. Waduh. Sudah. Menguning air. Susah. Kita gak bisa lihat ini. Kunyit. Kuningnya kunyit. Ini air. Gak bisa. Maka itu muhalid ya. Tapi ini mujawir. Uud. Apa Uud. Kayu gaharu. Kayu gaharu bisa masuk dalam air. Walaupun air jadi wangi. Tapi kan kayu gaharunya. Dia gak. Mencar-mencar. Kemudian buat air keruh. Enggak. Kayu gaharu. Kita bisa angkat. Airnya tetap suci. Duhun. Masuk ke. Air. Lemak. Yaitu minyak. Tapi ini terpisah. Bisa kita lihat. Ini minyak-minyak itu gak tercampur dengan air. Itu mujawir gak apa-apa. Wala bimilhin ma'iyin. Begitu juga tidak mengapa kalau. Masuk ke dalam air apa. Garam. Laut. Milhun ma'iyin. Garam laut. Gak apa-apa. Karena dia berasal dari situ. Tapi kalau milhun jabali. Yaitu garam gunung. Atau juga dikenal dengan milhun sohri. Garam batu. Yang kita kadang lihat di tempat orang jualan itu. Himalayan salt ya. Garam Himalaya. Orang Inggris bilangnya halid. Atau orang Indonesia terjemahkan jadi halid. Yaitu. Baru dia bisa mempengaruhi ke. Suciannya air. Artinya air bisa jadi gak mensucikan. Mempengaruhi tohuriyahnya air. Karena dia pada dasarnya tidak berasal dari. Air. Terpisah dari air. Dan kalau mencampur. Jadi airnya jadi asin. Air garam. Dan bukan berasal dari situ. Dari sini kita paham. Makanya itu. Air laut meskipun asin. Sah untuk berwudu. Untuk mandi junub. Kromakumullah. Dan juga tidak mengapa. Kalau airnya berubah. Jadi kehijauan misalnya. Akibat bergugurannya daun dari pohon. Misalnya di danau. Ada pohon di situ. Dan jatuh ke dalam air. Lama-lama. Jadi. Hancur daunnya. Kemudian mempengaruhi warna air. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau kita. Sengaja kumpulin daun. Kemudian masukkan ke air. Sampai. Hancur. Kemudian berubah warna air. Itu baru mempengaruhi tohuriyah. Si air. Air jadi gak mensucikan lagi. Ya Allah ala amis.